Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintai Yong mengakui bahwa Rafael Struik siap kembali membela tim merah putih dalam keadaan bugar, sehingga bisa mengancam gawang Irak. Timnas U23 Indonesia bakal menghadapi Irak dalam laga perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 tahun 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Jelang menghadapi Irak ini, Timnas U23 Indonesia mendapatkan kabar baik yakni Rafael Struik bisa kembali membela tim. Penyerang skuad Garuda Muda ini memang sebelumnya harus absen membela Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan. Hal ini karena Rafael Struik terkena akumulasi kartu, sehingga tak bisa membela tim merah putih. Namun, dalam laga melawan Irak nanti Rafael dipastikan bisa membelat Timnas U23 Indonesia. Sintai Yong mengatakan kembalinya Rafael Struik ini sangat penting buat skuad Garuda Muda. Menurutnya Rafael Struik merupakan pemain kunci Timnas U23 Indonesia. Dia sudah bermain dengan sangat bak sejak awal kompetisi. Dia tampil baik di fase grup dan jelas dia adalah salah satu pemain kunci kami. Pujar Sintai Yong kepada awak media jelang lawan Irak, Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Tanpa adanya Rafael, lini depan tim merah putih memang sedikit buntu. Bahkan lini depan Timnas Indonesia tak bisa berbuat banyak saat melawan Uzbekistan. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa itu memang bukan niat Rafael absen membela tim merah putih dalam laga melawan Uzbekistan. Saat melawan Uzbekistan, Rafael memang harus absen membela Timnas U23 Indonesia karena akumulasi kartu kuning. Tentu bukan niat dia, tetapi dia sayangnya mendapat larangan bermain satu pertandingan, kata Sin. Namun, karena absennya Rafael pada laga tersebut, Sintai Yong memastikan pemain berusia 20 tahun tersebut dalam kondisi terbaik saat ini. Namun dari situ, dia bisa recovery. Terima kasih telah menonton!